Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan MJM Channel Di video kali ini saya akan Mentutorialkan cara mengatasi Rem cakram depan gergel ataupun Bagel ya nih, bisa kita lihat Sendiri nih, gergel banget Pokoknya di saat di rem itu gak enak banget ya Jadi ketika rem ditekan itu Serasa ada gergel-gergel, pokoknya Gak lancar ya, gak seperti Cakram yang normal, nah disini Saya kedatangan motor Soul GT Dengan kendala rem depan gergel Disini saya mau bersihkan Untuk seal ataupun karet Sentralnya ya guys Oke guys, pertama-tama kita buka dulu batoknya Ya guys, sudah saya buka batoknya Kemudian kita buka ini Baud 10 ya, baud handle-nya kita buka Kemudian disini kita sediakan lap Supaya saat pencabutan Sentralnya, minyak remnya Gak langsung ke bodi ya Kemudian kita Langsung buka sentralnya guys Oke guys, kita buka dulu tutupnya ya Tutup debunya nih, dengan obeng-obeng Kita congkel, nah udah Sudah keluar kayak gini guys Kemudian tinggal kita buka penguncinya ya Nah, menggunakan tang Snap ring kayak gini ya Tinggal kita Comot aja Nah guys, kita buka ya Nah guys, kita buka Nah guys, bisa kita lihat sendiri Penyebab rem bagel itu Dikarenakan ininya kotor ya guys Tuh, bisa kita lihat sendiri ini kotor banget Nah, jadi permukaannya itu gak rata guys Nah, jadi penyebab geregalnya itu dari pinggir-pinggir ini guys Nah, pinggir-pinggir ini nanti kita hamplas Kemudian kita bersihkan Kemudian Yang dalamnya juga kita hamplas Menggunakan hamplas 2000 ya Yang halus Oke guys, langsung saja kita hamplas Menggunakan air Kita bersihkan ya Menggunakan air sabun Jangan pakai bensin Kita pakai air biasa aja Mau pakai air sabun bisa Air juga bisa ya Kalau ininya gak bocor Gak perlu diganti ya guys Kita cukup bersihkan aja nih Nah, karena yang menyebabkan geregal Itu daerah sini nih Kita sediakan hamplas 2000 Kayak gini guys Kemudian kita bisa hamplas Ini pinggir-pinggirnya ini Ini besi ini ya Karena ini yang bersentuhan Dengan ding-ding pistonnya itu sendiri guys Nah, kita bersihkan Kita hamplas ini dua bagian ya Satu, dua Sudah dua bagian Kita bersihkan dulu Sampai benar-benar bersih ya Ini bukan karatan Ini tahiangan Nah guys, ini udah cukup rata ya Segini Gak perlu banyak-banyak Yang penting kita ratakan aja Dari tahiangannya nih Satu, dua ya Udah saya bersihkan nih Tinggal kita semprot aja Sambil kita bersihkan Ini bekas-bekas Kayak bekas apa Ini kotorannya Kita bersihkan Tinggal kita semprot aja guys Ini udah cukup Kita gunakan hamplas Kayak gini hamplas 2000 ya guys Jangan lebih dari 2000 nih Supaya lebih halus Kemudian kita putar kayak gini guys Nah, jadi seperti ini bentuknya Kemudian kita pakai air juga ya Pakai air Kemudian kita masukkan ke lubang ini guys Kita masukkan ya Dan kita gosok-gosok ya Ding-ding-ding-dingnya Supaya Taiyang atau karatnya Hilang Halus lagi ya Ding-ding-nya Ini gak bakalan ngerusak kok Kita kan pakai hamplas 2000 ya Secukupnya aja ya guys Gak perlu lama-lama Oke guys Setelah di hamplas Kita bersihkan Menggunakan lap nih Kita pakai obeng Kita colok Kita bersihkan Kotoran-kotorannya Yang menyisa Bekas hamplasan Minyak kremnya keluar Ini dari atas Tinggal kita buka Tutupnya juga guys Kemudian kita congkel Bagian sengnya ya Supaya kita bisa Mudah membersihkannya Nah, kita copot Kemudian kita semprot Ini banyak kotoran tuh Kita bersihkan Sampai bersih Oke guys Setelah kita bersihkan Usahakan Lubang yang kecil itu tuh Jangan sampai tersumbat ya Kalau misalkan tersumbat Nanti minyak krem Susah turun Nah, ini Kita coba Masukin ya Setelah kita bersihkan Semuanya Tinggal kita masukin lagi Harus sampai lancar Nah Kalau udah lancar Kayak gini Dipastikan Sirem kebakalan Bagel Dan gergel lagi guys Setelah kayak gini Baru tinggal kita Proses pemasangan Oke guys Kita pasangkan lagi Ring di bagian dalam Kemudian ini Penguncinya ya Sepi kalong Kemudian Kita pasangkan lagi Menggunakan Tung snap ring Oke guys Setelah masuk Kayak gini Bisa kita coba Tekan-tekan lagi Nah, ini udah Oke ya Kemudian kita pasang Karet dashboardnya guys Kita pasang lagi Karetnya Kemudian pinggirnya Kita tekan Menggunakan obeng min Supaya masuk Oke guys Sudah masuk Tinggal kita pasang Bagian handle-nya Oke guys Handle-nya udah saya pasang Kemudian kita pasang lagi Penutupnya ya Supaya saat ditekan Tidak muncrat ke atas Minyak remnya Oke guys Kita isi dulu Minyak remnya ya Kita isi Sampai penuh Setelah penuh Kayak gini Baru kita tekan-tekan dulu ya Tekan-tekan Kayak gini Setelah kita tekan-tekan Baru kita buang Di bagian Nepel Cakramnya Di bawah ya Nah Kita kendorkan Bawah 8 ini guys Oke guys Kita buka dulu Tutup karetnya Kemudian kita kendorkan Kita kendorkan Nanti juga keluar Kita sediakan wadah di bawah ya Supaya minyak remnya Nggak kebuang Kemudian kita tekan-tekan Handle-nya guys Nah kita tekan-tekan Handle ya Sambil kita liatin Minyak rem yang ada di masternya Jangan sampai habis ya Kalau Kalau habis Nanti masuk angin Jadi usahakan Jangan sampai saat ya Harus diisi lagi Nah guys Setelah turun Kayak gini Sambil kita isi ya guys Isi lagi Ini kan minyak remnya Berwarna putih ya Yang bawaan berwarna putih Kita ganti Menjadi warna merah Nanti juga Setelah minyak remnya turun Nanti ini Minyak remnya Jadi warna merah ya Tinggal kita tekan-tekan Lagi Tuh guys Tuh guys Anginnya Sudah mau keluar Tuh Bruk-bruk-bruk ya Kemudian kita Perhatikan Minyak rem Yang di bagian master rem Jangan sampai habis ya Ya guys Kita coba tutup dulu ya Kita kencengin dulu Kemudian kita tekan-tekan dulu Handlenya Kita coba Buang angin Nah Di handlenya ini Sudah agak keras guys Sudah agak keras Jadi ini Tinggal kita buang Beberapa kali aja Buang angin ya Kita tekan Handlenya Kemudian tahan Handlenya Kita kendorin dengan cepat Kemudian kencengin dengan cepat Nah Tuh guys Tekan lagi Tahan handlenya Kemudian kita kendorin Kencengin cepat ya Kita kendorin lagi Tahan handlenya Kemudian kendorin Nah guys Sudah ya Nah guys Ini rem udah Pakem ya Udah pas Segini nih Udah pas Dan gak ada Bagel-bagel lagi guys Tuh Nah jadi Sangat mudah ya Tutorial Cara mengatasi Handlenya Bagel Tidak Usah Mengelakukan Pergantian Part Cukup kita bersihkan Masalah Gergel Ataupun bagel Sudah bisa teratasi Oke guys Setelah itu Kemudian tinggal kita Kencengin Kita basuh Menggunakan air ya Kemudian untuk Minyak rem Di bagian atas Kita tambah lagi Nah tambah lagi Secukupnya guys Nah secukupnya aja Gak perlu penuh-penuh Kemudian kita tutup lagi Menggunakan karet Penutup ya Dan kita tutup lagi guys Oke guys Mudah-mudahan Video ini bermanfaat ya guys Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh